Hai teman-teman kembali lagi bersamaku di discuss with me kali ini aku mau bahas tentang stigma Masyarakat kita yang awam yang dimana selalu bilang perawat itu membantu dokter loh kadang selalu ada yang bilang seperti ini Kamu serius mau ambil jurusan keperawatan jadi pembantu dokter dong Dede jangan terlalu jauh deh ngambil contoh hal ini pernah kok terjadi pada diri aku sendiri Dimana kala itu aku masih menjadi anak yang awam yang belum tahu menau tentang dunia kesehatan Tiba-tiba aku dirawat di rumah sakit swasta yang dimana aku melihat ada seorang perawat yang selalu membutuhi dokter dan menghampiri aku Setelah itu perawat memberikan obat kepada aku dan aku sebagai manusia yang awam kala itu Bilang deh pada diri aku sendiri lah kok enak banget ya jadi perawat kerjaannya cuman disuruh dokter aja terus cuman kasih obat ke aku Sama ganti cairan infus aja dan ternyata fikiranku yang dulu itu sangatlah salah besar Setelah aku terjun di dunia kesehatan dan sebagai perawat Hello perawat itu bukan pembantu dokter loh Coba bayangkan saja kalau dokter tanpa perawat bagaimana jadinya dunia kesehatan ini berjalan seimbang Sama halnya sama tenaga kesehatan lainnya dokter tanpa perawat dokter tanpa apotekar dokter tanpa petugas radiologi Pasti gak kasih imbang kok Sebenernya kami itu adalah tim kesehatan baik dokter perawat atau lainnya itu sangatlah berpengaruh satu sama lainnya Kita adalah mitra pelayanan kesehatan yang setara kedudukannya Gak ada yang tinggi ataupun yang rendah semuanya sama rata dalam bidang pelayanan kesehatan Nah agar kalian tidak beranggapan bahwa perawat itu pembantu dokter dan hanya merawat pasien saja Kalian harus memahami terlebih dahulu peran seorang perawat terhadap pasien itu apa saja sih Yuk simak videoku ya Nah yang pertama itu perawat sebagai care provider atau pemberi asuhan Yang mana perawat bisa memberikan perawatan yang baik dari segi fisik ataupun psikologis pada pasien Baik yang sakit ataupun pasien yang sehat agar kondisi kesehatannya membaik Jadi kalau misalkan kalian hanya melihat perawat itu cuma ganti-ganti infus Sebenernya enggak gitu loh cara kerjanya Kalian pernah lihat gak gimana perawat ini memberikan perawatan fisik yang seperti halnya Kalau misalkan ada luka pada pasien Atau ada fraktur patah tulang pada pasien Nah biasanya perawat ini pasti akan memberikan asuhan kepada pasien memberikan pelayanan kepada pasien secara touch Sentuhan ataupun secara psikologis gitu kan Yang namanya orang sakit biasanya psikologisnya itu pasti akan merasakan sedikit gangguan Karena disana perawat itu berperan penting banget nih untuk masuk dalam dunia asuhan keperawatan kepada pasien Yang kedua itu ada perawat sebagai pemimpin komunitas Nah peran perawat ini biasanya berhubungan dengan lingkungan kerjanya gitu Nah peran perawat ini berhubungan dengan perawat kepala manajemen keperawatan Biasanya dia menangani pasien dengan keluhan tertentu Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien tertentu dengan keluhan tertentu itu kita pasti ada rantai informasi Dari perawat lapangan ruangan itu pasti akan memberikan informasi kepada perawat manajemen keperawatan Cara menangani pasien dengan keluhan tertentu Yang ketiga itu ada perawat sebagai edukator atau pendidik Nah peran perawat ini biasanya tidak disadari oleh beberapa pasien ataupun keluarga pasien Sebenarnya peran ini sudah dilakukan kok oleh perawat Namun mungkin dalam keadaan sakit atau gimana pun itu Biasanya pembicaraan apapun yang diberikan kepada pasien Itu kadang ada yang dapat diterima ataupun tidak Jadi mereka tidak menyadari bahwasannya perawat itu sudah memberikan edukasi kesehatan Agar gangguan kesehatan itu tidak sering terjadi di masa depan Yang keempat itu ada peran perawat sebagai advokat atau pembela Nah ini sangat penting banget sih peran perawat ya Pionirnya perawatnya ini sebagai pembela pasien Dimana dimaksudkan untuk membela hak-hak pasien Atau komunitas sesuai pengetahuan dan kewenangannya Nah perawat ini diposisikan menjadi pembela pasien Karena dia yang jadi cembatan atau penghubung antara pasien dengan dokter Ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya Untuk menyampaikan kondisi pasien yang terkini Dan untuk menyampaikan pendapat tentang perawatan yang diberikan Yang harusnya diberikan kepada pasien untuk menunjang kesehatan pada pasien Yang kelima itu peran perawat sebagai researcher atau peneliti Nah dengan kompetisi dan kemampuan yang intelektual yang lebih tinggi Perawat juga pasti diharapkan untuk mampu melakukan penelitian sederhana di bidang perawatan Perawat sebisa mungkin harus mengembangkan idu dan rasa ingin tahu Serta kerap ingin selalu mencari jawaban terhadap fenomen yang terjadi Baik pada pasien yang dia rawat Ataupun komunitas tempat dia bekerja Jadi disini peran perawat itu sebisa mungkin harus Mempunyai rasa ingin tahu Apa yang terjadi pada pasien yang dia rawat Sehingga dia bisa menentukan apa saja nih asuhan keperawatan Yang akan kita berikan kepada pasien yang dia kelola So setelah kalian mengetahui peran perawat apa saja Please mulai saat ini stop bilang perawat adalah pembantu dokter Oh no itu sangat tidak benar Kita perawat adalah mitra dari semua tenaga kesehatan lainnya Baik dokter ataupun lainnya And thank you bagi yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya Nantikan videoku selanjutnya See you Salam sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati